Halo teman-teman pecinta tanaman buah jumpa lagi di info taman inspirasi Oke teman-teman kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suatu keberhasilan sambung pucuk berdaun utuh Oke nanti disana akan saya beritahukan buat teman-teman semua pecinta tanaman Oke disini saya akan menyaksikan dulu keberhasilan sambung pucuk durian berdaun utuh yang sudah berhasil tumbuh Oke langsung saja teman-teman kita lihat hasilnya Yang seperti ini buat teman-teman pecinta tanaman Ini adalah cara termudah di dalam proses penyambungan pucuk bibit durian Dan disini yang sudah berhasil seperti ini Ini adalah sambung pucuk berdaun utuh Yang tampak seperti ini teman-teman Ini kaki tiga semua Yang saya sambung pucuk berdaun utuh seperti ini Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali ini teman-teman Oke disini akan saya ambil satu untuk contoh Yaitu ini teman-teman Seperti ini Ini adalah hasil sambung pucuk berdaun utuh Yaitu kaki tiga Yang sudah berhasil tumbuh seperti ini teman-teman Tentunya pertumbuhannya sangat bagus Ya hasil penyatuannya sudah menyatu Disini Apabila sudah menyatu dia akan berubah warna menjadi coklat tua teman-teman Mengikuti batang Entres bagian atasnya Ya tentunya pertumbuhannya Sekali tumbuh langsung segar seperti ini Ini dulunya daunnya utuh seperti ini teman-teman Dan daunnya tidak gugur sama sekali Nah seperti ini Dan setelah penyatuannya menyatu Disini Kurunu waktu 20 hari Dia sudah mengeluarkan tunas muda Yaitu tunas baru seperti ini teman-teman Ya tentunya apabila kita ingin membuat bibit Untuk kita jual Disini dengan pertumbuhan yang sangat cepat Ini kurang lebih Satu bulan setelah kita sambung kucuk Ini bibitnya sudah bisa kita jual teman-teman Karena sudah memiliki daun yang sudah tua Dan tunas-tunas muda yang bermunculan Oke tentunya Disinilah cara mudah kita untuk menyambung kucuk Oke mungkin buat teman-teman pemula Yang ingin Memperbanyak bibit durian Disini saya sarankan Gunakanlah teknik sambung kucuk Menggunakan greenhouse teman-teman Yaitu kita bisa Kita bisa menyambung kucuk Dalam skala besar Tanpa harus menyungkup satu per satu Oke Ini semua hasil Adalah teknik sambung kucuk Dan okulasi Yaitu tempel mata tunas Oke di bagian sini Ini adalah sambung kucuk semua teman-teman Sambung kucuk berdaun utuh Ya hasil pertumbuhannya sangat maksimal Oke tampak daunnya segar Karena habis turun hujan ini teman-teman Dan ini pun saya sambung dengan Banyak cabang Tentunya Masih tumbuh juga teman-teman Masih stabil Dan bahkan ini makin lebih bagus pertumbuhannya Baru mulai Penunculan tulas-tulas muda Dan di sini Ini adalah teknik kucuk Pasih yaitu tempel mata tunas teman-teman Tentunya kaki tiga Saya buat Oke Coba lihat teman-teman Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali Setelah tunas mudanya tumbuh Dia langsung bermunculan dengan batang Dengan cabang-cabangnya yang baru Ini sangat bagus teman-teman Dan setelah besar nanti Ini batang induknya Yaitu batang sederingnya Nanti akan kita potong di bagian sini teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke langsung saja saya perlihatkan buat teman-teman Yaitu hasil sambung kucuk berdaun utuh yang masih berumur 15 hari Kita lihat di sana teman-teman Ini tampak Nahungan untuk melindungi sambung kucuk kita Oke Kita langsung lihat Oke teman-teman Dan di sini nampak Dari suatu pertumbuhannya Yang baru berumur 15 hari Sudah bermunculan tunas muda Oke di sini Langsung saja Saya buka Untuk melihat Nah kita akan masuk ke dalam green hole teman-teman Nah seperti ini Buat teman-teman semua Ini adalah cara mudah Di dalam proses penyambungan kucuk Yaitu sambung kucuk berdaun utuh Di sini yang sudah berumur 15 hari Sudah bermunculan tunas muda Dari sini Ini akan kita biarkan Sampai berumur 20 hari Hingga 25 hari ke depan Maka bibit ini sudah bisa Kita keluarkan semua teman-teman Ya tampak dari Sambung kucuk berdaun utuh Yaitu Ini batang bawahnya Kaki tiga semua ini teman-teman Saya sambung kucuk berdaun utuh semua Seperti ini Ya ini sudah bermunculan tunas mudanya Ya di umur 15 hari setelah sambung kucuk Tampak dari daunnya Tidak ada yang gugur teman-teman Mungkin hanya sebagian kecil Yang gugur Ya di sini Ini yang sudah berumur 15 hari Sudah tumbuh seperti ini Padahal waktunya belum sampai 20 hari Ini adalah proses pertumbuhan yang sangat maksimal Sudah keluar tunas-tunas muda Oke dengan cara seperti ini Dalam proses penyambungan kucuk Di sini kita bisa mendapatkan bibit Yang banyak berhasil tumbuh Apabila kita menggunakan teknik sambung kucuk Oke mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba Mungkin khususnya buat pemula yang ingin mencoba Membuat suatu keberhasilan dalam penyambungan kucuk bibit durian Gunakanlah teknik sambung kucuk Menggunakan greenhouse seperti ini teman-teman Untuknya teman-teman akan merasakan suatu keberhasilan yang tinggi Bahkan mencapai 100% teman-teman Ini tergantung dari teman-teman Mengambil baik tidaknya mata entres yang digunakan Oke Apabila entresnya bagus-bagus dan segar-segar Kemungkinan besar 100% bisa kita dapatkan teman-teman Dengan 100% Dengan menggunakan Sambung kucuk Menggunakan sungku greenhouse seperti ini teman-teman Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman Semoga bisa bermanfaat Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video kali ini teman-teman